selamat menikmati perkenalkan teman-teman saya yang pertama ada Deo Eliezer Setepu yang kedua ada saya sendiri Arya Oktora dan yang ketiga ada Ana Maria Marbu dan penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Deo Eliezer Setepu penjelasan yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri Arya Oktora dan penjelasan yang ketiga akan disampaikan oleh teman saya Ana Maria Marbu In this video, I want to tell you something I just wanted to introduce myself My name is Deo Eliezer Setepu You can call me Deo In this video, I want to discuss about number one degree of compression There are example In Stevenstone, landscape the morph vitality and character and the fighting seem to possess Nah, pada soal ini ini dikatakan soal degree of compression Nah, bagaimana kita mengetahui soal degree of compression ini Nah, untuk soal degree compression teman-teman semuanya kita wajib curigai pada choice Nah, di choice ini kita melihat semuanya menggunakan D dan diikuti dengan IR beberapa diikuti dengan IR Nah, hal tersebut teman-teman adalah salah satu contoh dari soal degree teman-teman semuanya Nah, apalagi ketika kita melihat dari soal in Stevenstone, landscape the morph Nah, the morph ini merupakan salah satu contoh dari ataupun penggunaan penanda dari degree ini sendiri teman-teman Nah, kemudian kita lihat buasannya the morph ini punyanya dari double comparative teman-teman di mana rumus double comparative itu adalah the diikuti dengan comparative degree koma the diikuti dengan comparative degree Nah, kita lihat yang pertama the brushword is the loose Nah, ini tidak masuk karena tidak menggunakan dua D ataupun loose-nya masih loose biasa kemudian the loser brushword nah, loosernya sudah mengganti menjadi tingkat yang lebih namun tidak menggunakan dua kapitan D karena memang ini soal double comparative kemudian yang C itu the loose brushword ini salah dan yang dia itu ada the loser the brushword is Nah, jadi ini jawaban yang paling benar teman-teman kemudian kita lanjut Nah, sebelum kita mengerjakan soal yang saya terakan ini adalah soal comparative degree saya akan menjelaskan terkait apa sih penanda-penanda dalam soal degree ini sendiri Nah, kalau misalnya ada better worse less more further than further itu termasuk soal dari comparative degree teman-teman namun ketika kita jumpa dengan the, the, the belakangnya eh, depannya maka itu termasuk dari superlative degree contohnya seperti example the best, the worst, the less, the most the better than the footers nah, better ini kalau misalnya disuperlativekan itu menjadi the best kalau worse itu menjadi worst kalau misalnya less the less kalau misalnya more ya, kita ganti ke superlative itu bakal jadi the most nah, begitu juga dengan selanjutnya kita masuk ke soal comparative degree of the two cars my father bought seperti itu the most expensive tadi kita bilang ini soal comparative degree ya teman-teman kita lihat the most the most itu punya siapa teman-teman the most itu punya superlatif berarti ini salah kemudian the less expensive kita lihat the less the less expensive nah, ini juga punya superlatif teman-teman berarti salah kemudian yang C the less expensive kita lihat the lessnya punya siapa loh the less the less nah maaf saya ulangi the less ya bukan the ledge nah, itu punyanya si comparative tapi kalau misalnya tadi dia buat the less nah, itu punyanya si superlatif seperti itu karena penggunaannya itu kan D diikuti dengan adjective seperti itu ya teman-teman kemudian next ada the one much nah, D itu harus diikuti langsung dengan adjective yang diinginkan misalnya contohnya itu kayak better, worse, less, more jadi the better the more the less atau the ledge the worse seperti itu jadi dia langsung jadi jawabannya itu adalah C kemudian kita lanjut the view from your host is blank 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 for mine kita masukkan ini soalnya comparative degree yang pertama ada better comparative degree nah, benar better ya teman-teman kemudian the better the better salah teman-teman karena better itu berdiri sendirinya better ataupun better than seperti itu ya teman-teman kemudian ada better than berarti benar terus gitu the best the best itu gak masuk berarti itu kan punya hanya si superlatif jadi berarti antara si better sama better than tapi di rumusnya si comparative degree ini ada diikuti adjective diikuti better diikuti dengan than teman-teman itu yang paling komplit jadi jawabannya C oke, kita lanjut nah untuk ini ini rumus pasti ya teman-teman ataupun penanda pasti jadi teman-teman wajib tahu nih terkait daripada better worse less more better than footer ini teman-teman begitu juga dengan penanda dari superlatif the best the worst the large most better than the footers seperti itu kita masuk ke soal yang kedua jenis yang kedua itu ada superlatif degree teman-teman nah di superlatif degree ini sendiri seperti yang udah saya sampaikan tadi diikuti dengan the teman-teman ada soal yang pertama number one of the three dress she has just the dark blue one is blank blank kita langsung masuk aja teman-teman ke soalnya jadi soal superlatif degree ini gak cuman off ya teman-teman ada off among juga itu bisa masuk ke dalam soal superlatif degree oke yang pertama ada more expensive nah ini salah ya teman-teman most expensive ini salah juga teman-teman kemudian ada the more expensive sama the most expensive the more expensive ini kan more itu punyanya si ini ya teman-teman punyanya comparative degree nah kalau misalnya dia udah jadi superlatif degree maka menjadi most jadi jawabannya the most expensive kemudian ada number two payment is blank 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 the class seperti itu nah teller den teller den seperti itu ya teller den nah den den oke kita kita masukkan teller den ini ini tidak termasuk kemudian den ini termasuk ya teman-teman den dan tall in tell in ini tidak termasuk nah kita lihat lagi ke ininya ke contoh soalnya payment is blank 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 the class the class seperti itu kan dimana superlatif degree ini kan selalu dihubungkan dengan hal-hal yang seperti berlebih misalnya nih kalau misalnya tall seperti itu dilebihkan menjadi taller kalau di superlatif tall large seperti itu ISD penambahannya jadi jawabannya C teman-teman introduce myself my name is Deo Eliaser Stepu you can call me Deo in this video I want I want to discuss about number one degree of compression there are example in stevenstone landscape more vitality and character and the fighting seem to possess nah pada soal ini ini dikatakan soal degree of compression nah bagaimana kita mengetahui soal degree of compression ini nah untuk soal degree compression teman-teman semuanya kita wajib curigai pada choice nah di choice ini kita melihat semuanya menggunakan de dan diikuti dengan ir beberapa diikuti dengan ir nah hal tersebut teman-teman adalah salah satu contoh dari soal degree teman-teman semuanya nah apalagi ketika kita melihat dari soal in stevenstone landscape the more nah the more ini merupakan salah satu contoh dari ataupun penggunaan penanda dari degree ini sendiri teman-teman nah kemudian kita lihat bosannya the more ini punyanya dari double comparative teman-teman dimana rumus double comparative itu adalah the diikuti dengan comparative degree koma the diikuti dengan comparative degree nah kita lihat yang pertama the bruce word is the loose nah ini tidak masuk karena tidak menggunakan dua de ataupun loose nya masih loose biasa kemudian the loser bruce word nah loosernya sudah mengganti menjadi tingkat yang lebih namun tidak menggunakan dua kapitan de karena memang ini soal double comparative kemudian yang c itu the loose bruce word ini salah dan yang dia itu ada the loser the bruce word is nah jadi ini jawaban yang paling benar teman-teman kemudian kita lanjut nah sebelum kita mengerjakan soal yang saya terakan ini adalah soal comparative degree saya akan menjelaskan terkait apa sih penanda-penanda dalam soal degree ini sendiri nah kalau misalnya ada better worse less more further than footer itu termasuk soal dari comparative degree teman-teman namun ketika kita jumpa dengan the belakangnya eh depannya maka itu termasuk dari superlative degree contohnya seperti example the best the worst the less the most the better than the footers nah better ini kalau misalnya disuperlativekan itu menjadi the best kalau worse itu menjadi worse kalau misalnya less the less kalau misalnya more kita ganti ke superlative itu bakal jadi the most nah begitu juga dengan selanjutnya kita masuk ke soal comparative degree of the two cars my father bought seperti itu the most expensive tadi kita bilang ini soal comparative degree ya teman-teman kita lihat the most the most itu punya siapa teman-teman the most itu punya superlative berarti ini salah kemudian the less expensive kita lihat the less the less expensive nah ini juga punya superlative teman-teman berarti salah kemudian yang C the less expensive kita lihat the lessnya punya siapa loh the less the less nah kita maaf saya ulangi the less ya bukan the less nah itu punyanya si comparative tapi kalau misalnya tadi dia buat the less nah itu punyanya si superlative seperti itu karena penggunaannya itu kan diikuti dengan adjective seperti itu ya teman-teman kemudian next ada the one much nah the itu harus diikuti langsung dengan adjective yang diinginkan misalnya contohnya itu kayak better worse less more jadi the better the more the less atau the less the worse seperti itu jadi dia langsung jadi jawabannya itu adalah si kemudian kita lanjut the view from your host is blank 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 for mine kita masukkan ini soalnya comparative degree yang pertama ada better comparative degree nah benar better ya teman-teman kemudian the better the better salah teman-teman karena better itu berdiri sendirinya better ataupun better than seperti itu ya teman-teman kemudian ada better than berarti benar terus itu the best the best itu gak masuk berarti itu kan punya si superlatif jadi berarti antara better antara si better sama better than tapi di rumusnya si comparative degree ini ada diikuti adjective diikuti better diikuti dengan than teman-teman itu yang paling komplit jadi jawabannya C oke kita lanjut nah untuk ini ini rumus pasti ya teman-teman ataupun penanda pasti jadi teman-teman wajib tahu nih terkait daripada better worse less more better than footer ini teman-teman begitu juga dengan penanda dari superlatif the best the worst the large most better than the footer seperti itu kita masuk ke soal yang kedua jenis yang kedua itu ada superlatif degree teman-teman nah di superlatif degree ini sendiri seperti yang udah saya sampaikan tadi diikuti dengan the teman-teman ada soal yang pertama number one of the three dress she has just both the dark blue one is blank 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 kita langsung masuk aja teman-teman ke soalnya jadi soal superlatif degree ini gak cuman off ya teman-teman ada off among juga itu bisa masuk ke dalam soal superlatif degree oke yang pertama ada more expensive nah ini salah ya teman-teman most expensive ini salah juga teman-teman kemudian ada the more expensive sama the most expensive the more expensive ini kan more itu punyanya si ini ya teman-teman punyanya comparative degree nah kalau misalnya dia udah jadi superlatif degree maka menjadi most jadi jawabannya the most expensive D kemudian ada number two payment is blank 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 the class seperti itu nah teller den teller den seperti itu ya teller den nah den den oke kita kita masukkan teller den ini ini tidak termasuk kemudian den ini termasuk ya teman-teman den dan tell in tell in ini tidak termasuk nah kita lihat lagi ke ininya ke contoh soalnya payment is blank 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 the class the class seperti itu kan dimana superlatif degree ini kan selalu dihubungkan dengan hal-hal yang seperti berlebih misalnya nih kalau misalnya tall seperti itu dilebihkan menjadi teller kalau di superlatif taller seperti itu IST penambahannya jadi jawabannya C teman-teman oke baik teman-teman semuanya saya akan melanjutkan next soal yaitu ada tentang participle nah sebelum saya masuk ke soal intinya saya akan menjelaskan bahwasannya soal participle ini ketika teman-teman mendapatkan soal ataupun penanda seperti ini been come done eaten made chain taken written ini merupakan soal penanda dari participle bentuknya itu PAS jadi teman-teman untuk kita mengetahui soal participle ini berikut adalah penanda yang bisa saya sampaikan ketika memang nanti di dalam soal ada yang menandakan sebuah been come don't eaten made sin word written ataupun taken itu merupakan salah satu contoh dari soal participle yaitu bentuknya PAS namun untuk mengerjakan soal participle ini kita juga wajib melihat daripada soalnya itu apakah itu soalnya bentuk PAS atau bentuknya present oke kita bakal masuk langsung ini bentuknya PAS saya akan berikan contoh dua soal bentuk PAS yang pertama ada when I got home my family had already nah disitu ada had sama God ya teman-teman nah ini merupakan soal dari PAS jadi kita masukkan aja ETH itu salah TO ETH itu salah TO ETH itu salah jadi jawabannya ETH karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi kalau ketika kita ketemu soal participle dan kemudian kita lihat bentuk soalnya itu PAS lihat aja daripada soal tersebut ada gak penanda yang masuk ke dalam soal tersebut karena di dalam soal participle ketika ada di choice penanda itu itu merupakan soal participle jadi disini ada cuma satu yaitu ETH jadi jawabannya A kemudian yang kedua C is blank 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 a day of two some job at home ada penanda taken disini dari soalnya PAS participle kemudian Tuk Tuk bukan penanda kemudian Tuk salah take juga salah jadi jawabannya A kita langsung masuk ke soal yang pertama yaitu Alice is Wonderland first published in 1865 has since being translated into Churchill jadi dari sini teman-teman kita lihat nih Alice is Wonderland first published in 1865 ini kan merupakan soal dari PAS nih kemudian diikuti has diikuti since tapi disini saya curiga yang saya curigakan disitu ada BANG nah sedangkan di soal di soal daripada participle ini sendiri ketika itu soalnya PAS maka kita wajib gunakan ketika itu jumpa BANG itu harus kita gunakan BIN seperti itu jadi menurut saya dari soal analisa error ini yang salah itu adalah BIN seharusnya digantikan dengan BIN karena ini bentuknya PAS seperti itu ya teman-teman oke saya berikan contoh lagi bentuknya present seperti itu nah biasanya teman-teman bedanya soal participle bentuknya PAS dengan present ini present ini identik dikatakan sebagai penambahan buffing teman-teman jadi dalam soal participle seperti itu jadi ketika kita udah tahu nih soal participle ini soal participle yaudah cari aja yang ada intinya di belakangnya itu merupakan soal dari participle seperti itu dan tidak ada penambahan di depannya apapun dia berdiri tunggal seperti itu misalnya ada example number one she is blank 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 english today today-nya itu apa teman-teman today-nya itu kan punya present jadi kita lihat nih ada studying ada study ada to study to study ada student nah ada to buff 3 ada buff 3 ada buff 1 ada studying jadi seperti yang saya bilang seperti yang saya katakan tadi bahwasannya present participle ini identik dengan penambahan buffing seperti itu jadi jawabannya A kemudian number two example the children are blank 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 tv yang A itu ada watching yang kedua ada watching ada watch dan yang terakhir ada to watch jadi ada yang D itu ada to buff 3 ada buff 1 buff 3 sama buffing jadi seperti yang sudah saya sampaikan lagi saya sampaikan kembali bahwasannya penggunaan dari present participle ini penambahan buffing seperti itu kemudian trik dari saya untuk penanda-penanda yang telah sudah saya sampaikan tadi ataupun contoh soal dari degree of comparison and participle you can have a question terkait hal ini jadi aku punya satu penanda ataupun satu yang harus teman-teman bisa pakai di dalam mengerjakan soal nantinya ketika memang teman-teman ketemu soal tufall seperti itu jadi yang pertama patuhi penanda jadi tadi kan kita sudah tahu nih soal-soal dari beberapa yang sudah saya sampaikan tentang participle itu kalau di participle kan ada calm down eaten made seen taken sama si written tadi kalau misalnya kita bicara tentang si degree of compression ada beberapa penanda kalau misalnya soalnya kompratif ada better worse less dan lain-lain kemudian ada penanda di superlatif ada the best the worst the less atau tingkat perbandingan yang lebih nah kalau di participle ini patuhi penanda kemudian teman-teman apabila pada choice bertemu dengan kata been come done eaten made seen taken written curigai bahwa ini adalah soal participle kemudian hati-hati pahami benar choice terkadang choice menjebak kita seperti itu kadang made diganti yang lain seperti itu scene diganti juga yang lain jadi harus benar-benar disimak dari benar-benar multiple choice jadi misalnya return gitu diganti menjadi write jadi kita harus benar-benar melihat dan mematuki penanda yang ada di participle ini kemudian teman-teman semua lihat bentuk kalimannya apabila di choice ada kata-kata di atas pastikan soalnya adalah past kalau tidak maka lari ke present dan menggunakan berking tadi kalau past saya bilang teman-teman you can bisa melihat you can look bosannya soalnya itu bentuknya pas gitu bentuknya pas disitu jadi boing itu tubinya ataupun bentuk kalimatnya ada pas yang menggunakan ed lah di belakangnya itu merupakan kalimat pas kita menggunakan aturan yang di atas tapi ketika kita menggunakan present harus mengikuti dengan boing kemudian untuk tips dari soal degree saya memberikan sedikit tips untuk teman-teman kuasai penanda biasanya soal degree di choice pasti menggunakan the then more then dan more jadi ketika teman-teman ketemu dengan soal ini langsung aja curigain bahwasannya ini soal dari degree of compression kalau bertemu dengan hal tersebut curigai bahwa hal ini merupakan soal dari degree of compression jadi degree of compression itu ada 3 teman-teman yang ada yang pertama ada superlatif degree cooperative degree dan double cooperative nah aturannya tadi sudah saya jelaskan di atas teman-teman tinggal menyesuaikan kemudian kuasai penggunaan IST yang lebih atau yang paling terlebih karena kan dari soal degree of compression ini adalah soal perbandingan teman-teman jadi teman-teman harus bisa benar-benar melihat daripada apa yang sudah menjadi penanda yang saya berikan tadi contohnya tadi saya berikan ada betar seperti itu kan teman-teman itu kan punyanya cooperative jadi jangan sampai dimasukkan ke dalam soal superlatif seperti itu kemudian teman-teman lihat kata ada yang diartik 2, curiga itu adalah soal double cooperative dan jika mengerjakan soal ini patuhi aturan bosannya de diikuti cooperative degree koma de diikuti dengan cooperative degree jadi patuhi aturannya oke thank you from the attention in the artist and in the past participle of this verb kata kerja di dalam kalimat pasif dibentuk dengan meletakkan helping verb pada bentuk yang sama dengan bentuk kata kerja yang ada dalam bentuk kalimat aktif dan menambahkan kata kerja bentuk ketiga atau past participle dari kata kerja tersebut contoh dari kata kerja tersebut itu ada the form of the passive atau kalimat pasif itu ada di art is art west war ini jadi kata tersebut ditambahkan dengan form 3 atau past participle by class object dan subject dengan di tergantung subjeknya itu apa ada entah siapa dan bentuk tentisnya itu apa kemudian diikuti oleh di antis dikuti dengan colchis dikuti dengan by atau colchis past tense present tense sama dengan is apart past tense sama dengan west and where present perfect tense contoh soal yang pertama ada the switch were hung in the closet when they were returned from the cleaners jadi jawabannya itu hung salah seharusnya itu hung kenapa karena disini to be nya itu where seperti pada rumus tadi to be sama dengan property atau past participle dari hang adalah home jadi jawabannya benar adalah home dan yang kedua itu while ayam ayam on occasion that fed sold in fed every morning and every jawabannya itu adalah fed harusnya itu fed karena tubinya itu setelah sold ada di matahari mengikuti dengan proxy proxy dari fed adalah fed jadi SM dan contoh yang ketiga itu ada money is lending by the unit with who who won to survive for lo banyak lending seharusnya itu land karena tubinya disini yaitu is maka setelah itu proxy disini harus juga untuk proxy yaitu contoh yang keempat dead song has been playing over hand over hand dari setiap kalau playing salah setiap play kenapa karena tubinya disini yaitu tim maka setelah game itu proxy proxy disini harus jadi tempat yaitu play itu penjelasan di selesai penyakit yaitu yang pertama pahami perintah dengan tepat agar tidak salah dalam memilih jawaban perhatikan kata yang di bawahi pada bagian written expression dan cermati dengan cepat mana yang tidak tepat dan yang terakhir pahami bentuk kalimat pada sopan terima kasih mungkin penjelasan adiknya maka bisa terima kasih hello my name is Amin I will explain expression about skill 39 using art and plural numbers skill 39 every single number harus ada kesesuaian antara subject dengan course kalau setahun yang singkat maka pernya juga persingglar kalau subject itu maka pernya mulai dipakai persingglar nah disini bisa kemudian kata kunji divisi keyword persingglar and plural number persingglar norm is each every single one and an for plural nouns is both two many several and various dapat kita lihat disini ada contoh soal quiz yang sudah kita kerjakan yaitu the advisor taught himself while listening to the speech that a dozen other reporters would have already asked that question tips untuk mengerjakan soal seperti ini adalah yang pertama kita lihat kata yang digaris bawah kalau menurut kita yang dikatain belum ada menurut kita katainya tidak ada yang salah maka kita lihat subjectnya kemudian sesuaikan dengan verb atau noun atau to be nah disini ada dua subject yang pertama di advisor yang kedua reporter nah di advisor ini sudah benar ya kemudian kita lihat di subject yang di bagian kegiatan other reporters reporter disini lebih dari satu lebih dari satu maka yang harus seharus dihitung penggunaan kalau lebih dari satu harus menggunakan have bukan as tapi kalimat yang benar itu ada bukan will has tapi will have kemudian kita bisa lihat contoh lainnya lagi yang pertama itu the professor doesn't give many exam chemistry class but the ones give artificial nah kita bisa lihat disini subject itu the professor nah ada kata kunci ini di bagian men itu ada yang merupakan kalimat dur tapi jangan terkesan dulu kalau dur langsung sampai di kita lihat disini ada dozen nah kalau dia dozen berarti banyak jadi jadi tidak banyak berarti exam ini harus ditambahin S or S ini exam kalimat yang kedua there there were several box in the cupboard and each box contain dozen bars kalimat kedua ini kita lihat kata kuncinya itu kata kunci plural atau singular itu ada di bagian several ya teman-teman several ini ini merupakan plural maka sebenarnya juga harus plural atau ditutup plural ini sudah benar ya teman-teman semperlah kemudian di bagi plural kalau ditambahin IS nah kemudian yang ke kalimat 3 jumuh uman kemudian bisa kita lihat ada kata kunci lain lagi yaitu each each itu merupakan singular maka nah singular maka anak itu agar singular nah kalau disimulai singular udah ada singular maka lagi itu harus singular tidak pakai IS jadi hanya box saja jadi each box tidak pakai IS kemudian kalimat ketiga nah kalimat ketiga ini kita kita lihat disini keyword dari apanya ada di kata bot itu merupakan plural dimana itu juga harus plural disini disini of the piece kemudian kalimat sambungan kata kunci disini bisa diterima di for use kemudian for use itu kata kunci plural atau kata bandanya itu ditambahin S kemudian kita bisa lihat for use additional additional itu adjektif adjektifnya tidak uji-ubah ya teman-teman yang uji itu cuma kata bandanya saja kata kunci nya ada di way maka way ditambahin S jadinya ways kemudian yang kedua cek keumulan kata bandanya sudah sesuai kata yang digaris bawah kemudian cek subjeknya dengan berkata bandanya apakah sudah sesuai berikut merupakan tips tips jadi saya semoga membantu teman-teman untuk menjawab soal contoh seperti ini terima kasih selamat menikmati oke oke everyone thank you for attention that was a presentation from group 3 if there are mistakes we apologize saya minta maaf jika ada kesalahan dalam presentasi ini kurang dan lebihnya kami minta maaf karena kesempatan hanya berikut saya akhiri reading peace wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati